Jisoo Blackpink berniat beli tiket konser Born Pink untuk giveaway fans, tapi enggak kebagian. Dia curhat lewat Weverse kegagalannya dapatkan tiket untuk bling dan mengaku sangat sulit untuk bisa beli tiket itu. Seperti fans umumnya yang berjuang keras dapat tiket, Jisoo sempat mencoba berkali-kali dan berujung gagal. Masih dalam rangkaian tour dunia Born Pink, grup Blackpink akan kembali ke Korea dan menyelesaikan rangkaian konser di sana. Tentu saja ini jadi momen yang spesial banget buat bling di Korea atau sebutan buat fans Blackpink. Penjualan General Ticket dibuka pada 1 September 2023. Jisoo punya keinginan beli tiket konsernya sendiri dan mau memberikan tiket itu cuma-cuma ke beberapa fans. Dia pikir itu akan berjalan dengan mudah dan lancar, tapi ternyata Jisoo bahkan gagal untuk bisa masuk ke laman penjualan tiket. Penyanyi lagu Flower itu kemudian curhat di Weversei upayanya beli tiket agar fans bisa ketemu dia konser di Goceok Dom. Aku juga sangat ingin bisa mendapatkan tiketnya, jadi aku masuk ke situs online dan mengetik, Blackpink Concert. Ternyata perjuangan Jisoo enggak semulus itu karena dia masih diminta verifikasi data diri. Tapi waktu mereka menyuruhku sign up dan verifikasi identitasku, aku melakukannya, tapi mereka terus menyuruhku verifikasi terus. Idol sekaligus aktris itu pun heran mengapa dia bahkan enggak bisa masuk ke halaman web dengan mudah. Sampai sini Jisoo merasa fans hebat karena bisa mendapatkan tiket Blackpink dengan kecepatan tangan dan keterampilan tingkat tinggi. Gimana cara kalian melakukannya di ponsel? Mereka terus memberi tahu bahwa aku bisa beli tiketnya setelah autentikasi, tapi aku sudah melakukannya lima kali. Tolong ajari aku, katanya dengan pasrah. Perjuangan Jisoo masih berlanjut karena dia akhirnya bisa masuk ke halaman web tiket. Sayangnya dia udah enggak kebagian tiket sama sekali dan semua ludes terjual.